Baiklah sobat-sobat calon guru semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sobat-sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Nah pada kesempatan ini sobat semuanya Saya akan memberikan sebuah pengalaman atau tutorial Tentang bagaimana sih caranya kita mengamankan akun facebook Yang telah dibajak oleh orang lain Bisa juga kita gunakan untuk menerapkan Yaitu bagaimana caranya kita mengeluarkan Mengeluarkan apa itu Atau log out ya log out facebook dari perangkat lain Nah misalkan gini ya Misalkan teman-teman itu Akun facebooknya itu login pada Beberapa perangkat beberapa ponsel atau beberapa laptop Misalkan salah satu atau beberapa perangkat kalian itu Kalian sudah jual tapi belum log out Atau mungkin diambil orang dicuri orang Itu berarti kan mereka masih bisa login disana ya Nah bagaimana caranya untuk log out Supaya mereka semua gak bisa login lagi Maka teman-teman dapat menggunakan cara ini ya Yang mana disini kita berikan judul cara mengamankan akun facebook Yang diambil alih oleh orang lain Oke teman-teman disini saya akan tunjukkan Akun facebook yang disini akan saya log out dari perangkat lain Itu adalah yang ini teman-teman Nah disini saya akan login dulu dengan menggunakan akun facebook satunya Oke akun facebook saya yang akan saya log out kan itu adalah yang ini ya Nah ini bimbel integral officer Nah ini teman-teman Ini saya ingin ini hanya login dari laptop saya ini ya Nanti dari hp yang lain ini saya buat keluar gitu ya Oke sekarang kita log out dulu aja Nah untuk membuat akun facebook kita itu log out dari tempat lain Log out dari hp atau perangkat yang lain Maka disini kita cukup memasukkan alamat email atau nomor hp yang kita gunakan untuk login Atau yang kita tautkan disana ya teman-teman Nah kita hanya memasukkan alamat email atau nomor hp nya disini Nah ini kemudian kita gak usah login akan tapi gak usah masukkan atas handi gak usah login Tapi kita langsung saja disini klik lupa kata sandi Klik Nah kemudian disini kita masukkan nomor hp nya Nanti untuk kita diberikan Yaitu kode reset sandi ya Atau reset atau ulang Ini kita masukkan Nah setelah kita masukkan nomor hp ini nanti Kemudian kita klik cari Nah ini penggunanya yang mana Apakah nah ini ya yang bimbel integral officer Klik ini akun saya Kita amankan Nah ini kita klik disini ya Ini akun saya Kemudian disini Kirim kode melalui sms Nah kalian harus ingat mana nomor hp nya Apakah pakai yang ini Atau yang ini Nanti teman-teman akan Setelah klik pilih nomor hp yang diinginkan Nanti setelah klik lanjutkan Itu nanti teman-teman Itu akan Bisa Akan bisa untuk mendapatkan Kiriman yaitu kode untuk Mengatur ulang kata sandi facebook nya Nah ini kita klik lanjutkan ya Nah disini Kita akan menerima kode melalui sms Kita masukkan kode yang dikirim via sms ya Kemudian kita klik lanjutkan Kemudian kita Masukkan Kata sandi yang baru Kita buat kata sandi yang baru ya Ingat yang kuat dan Yang kalian masih harus ingat terus ya Dan kalau bisa ditulis di buku tulis Kalau sudah Ini kita Klik lanjutkan Oke disini Ada informasi Kata sandi telah diubah Jika menurut anda Orang lain tahu Kata sandi lama anda Maka akan lebih baik Untuk keluar dari Ponsel Dan komputer mana saja Yang Memeriksa perubahan Terbaru akun anda Nah ini bisa kalian Klik Keluar dari perangkat lain Atau tetap masuk Kemudian teman-teman disini Klik Keluar dari perangkat lain ya Supaya Orang yang mengambil Ale Akun Facebook kalian Dari perangkat lain Itu bisa Lockout dengan sendirinya Dan akhirnya mereka Tidak bisa login lagi ya Teman-teman Oke Kemudian klik lanjutkan Teman-teman dengan cara Melakukan itu tadi Maka teman-teman Akan masih bisa login Dengan Sandi kalian yang baru Dan juga Dengan pilihan yang kalian pilih tadi Orang yang telah mengambil Ale Akun Facebook kalian Atau mungkin Facebook kalian masih login Pada perangkat-perangkat lain Itu mereka sudah tidak akan login lagi Dan mereka otomatis Akan keluar dengan sendirinya Coba sekarang kita coba Untuk login ya Teman-teman Masukkan nomor HP Dan juga Password yang tadi digunakan Yang baru ya Untuk login kita klik login Nah ini teman-teman Ternyata sudah benar Kalian sudah bisa Login ya Oke Demikian Semoga Cara ini Dapat membantu Kalian yang sedang mencari Informasi dan tutorial Tentang Bagaimana caranya Untuk Mengubah kata sandi Yang mana itu Untuk mengamankan Facebook Dari orang yang telah Mengambil alihnya Dan juga Bagi teman-teman yang Ingin Facebooknya itu Lockout dari Perangkat-perangkat lain Yang mungkin kalian lupa Itu tertaut pada Perangkat apa saja ya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!